Dan kita akan langsung bergabung dengan rekan Andini Effendi di Kuru, Guyana, Prancis, Amerika Selatan untuk melihat perkembangan terkini di sana, Andini. Zelda, memang tadi kita katakan bahwa peluncurannya sendiri pukul 5.45 waktu setempat, tapi ternyata mundur menjadi pukul 6.28 waktu setempat. Tadi saya baru saja mendengar pengumumannya, masih terus ditelusuri apa yang terjadi, karena memang dari Aryan Supas sendiri tidak memberitahu sebenarnya apa alasan dari pengunduran ini. Tapi kalau dilihat, sebenarnya untuk window launch-nya sendiri, itu dari 5.45 setempat, atau 17.45 waktu setempat, sampai pukul 18.40. Jadi memang masih ada waktu, dan waktu yang baru ini nanti 18.20, yang 18.28 lebih tepatnya, untuk waktu peluncuran baru. Sebenarnya juga tadi dikatakan faktor cuaca sudah oke, begitu sampai saat ini karena perubahannya masih terus dilihat, dan tidak ada perubahan yang berarti, untuk kekuatan angin juga sudah stabil, seperti yang diinginkan untuk ketika meluncurkan sebuah roket. Kemudian juga matahari, karena matahari ini sangat penting, jika nantinya ketika satelit itu keluar, kemudian solarnya harus menerima sinar matahari yang cukup. Jadi tidak boleh terlalu kuat, makanya tidak dilaksanakan pada siang hari ketika proses peluncuran, ataupun juga tidak terlalu sore, karena membutuhkan matahari yang cukup begitu kekuatannya. Kalau kita ketahui, kalau sudah mulai menjelang malam, sudah tidak sebesar, kekuatan matahari tidak sebesar, jika misalnya pada jam-jam seperti saat ini. Jadi untuk window launch sendiri, sudah diukur bahwa elemen-elemen alam itu sendirilah yang nantinya bisa mendukung kesuksesan suatu peluncuran satelit ini. Karena tidak bisa dari hanya segi mekanikal atau teknikal yang kondisinya oke saja, tapi juga faktor alam yang memang mendukung. Terima kasih telah menonton!